Halo para penonton setia, jumpa lagi bersama kami, yang akan memberikan kabar terbaru, terupdate, dan terkeren tentang Ayu Ting Ting dan Boy William. Yuk simak terus videonya sampai selesai. Namun sebelumnya, untuk kalian yang baru bergabung di channel ini, mari kita bangun channel ini bersama-sama dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasinya. Agar kalian selalu mendapat update terbaru tentang kehidupan Ayu Ting Ting dan Boy William, serta seputar dunia selebriti di tanah air ini. Hubungan pertemanan Boy William dan Ayu Ting Ting kini sudah kembali membaik. Terutama setelah Boy William kedapatan menjemuk Ayu di rumah sakit belum lama ini. Rupanya setelah dekat lagi, Bilkis Putri Ayu memiliki panggilan khusus kepada Boy William. Panggilan dari Bilkis Humairah rasak kepada Boy William ini. Membuat banyak pihak menduga, bahwa Putri Ayu Ting Ting seolah merestui seandainya sang ibunda menjalin hubungan asmara, bahkan menikah dengan sang presenter yang juga aktor sekaligus rapper itu. Diketahui, Boy William mendapatkan panggilan Daddy dari Bilkis Humairah rasak. Tentunya hal itu terasa sangat istimewa di mata para penggemar lantaran Daddy memiliki artis seorang ayah. Warganet dari kalangan penggemar pun makin ramai menjodoh-jodohkan Boy William dengan Ayu Ting Ting, karena mereka dianggap cocok dan serasi satu sama lain. Dalam sebuah tayangan di salah satu kanal YouTube infotainment, Ayu Ting Ting yang sedang bersama Boy William membuat Bilkis melontarkan panggilan tersebut. Umi Kalsum juga diduga tengah merestui hubungan putrinya, Ayu Ting Ting dengan Boy William. Pada mulanya, ia sekadar memberikan tanggapan mengenai konten putrinya bersama Boy William yang sempat trending. Namun selanjutnya, netizen menganggap kalimat dari Umi Kalsum itu sebagai kode restu dari seorang ibunda untuk Ayu Ting Ting dan Boy William. Kehebohan antara Ayu Ting Ting dan Boy William di kalangan penggemar muncul setelah Ayu beberapa waktu lalu mengutarakan isi hatinya kepada Boy William. Boy William dan Ayu Ting Ting mengungkapkan hubungan mereka yang sempat memburuk selama 4 tahun belakangan, lantaran kesalahpahaman satu sama lain. Diam-diam pertemanan dan persahabatan yang terjalin. Antara Ayu Ting Ting dengan Boy William selama ini, ternyata tidak selalu berjalan mulus. Bahkan belum lama ini, secara mengejutkan Boy William dan Ayu Ting Ting mengungkapkan hubungan mereka yang sempat memburuk selama 4 tahun belakangan, lantaran kesalahpahaman satu sama lain. Namun sekarang keduanya telah berdamai. Dan hubungan mereka pun kembali dekat, Namun lucunya, konten maaf ala Boy dan Ayu justru bikin baper, serta membuat fans ramai-ramai menjodohkan mereka lantaran dianggap cocok dan serasi. Tidak hanya menunjukkan kedekatan, Boy dan Ayu yang pernah sama-sama gagal menikah itu pun, dalam konten maaf mereka, juga memperlihatkan bagaimana Ayu begitu salah tingkah, saat Boy meminta ibu dari Bilkis Humaira Razak itu, untuk menatap matanya saat mereka menyinggung tentang perasaan mereka masing-masing. Lantas apa kata Ayu tentang takdir jodohnya? Perjodohan Ayu dan Boy kian nyaring terdengar, lantaran Boy juga kedapatan menyempatkan waktunya secara khusus, untuk menjemuk Ayu yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit. Selain setia menemani Ayu di rumah sakit, dan saat makan Boy lagi-lagi menyulut baper para fans, karena mengunggah foto saat ia dan Ayu berpegangan tangan dengan mesra di rumah sakit. Namun terlepas dari sosok Boy William yang kini dijodoh-jodohkan fans dengannya. Status single parent yang telah disandang Ayu sejak pertengahan 2014 lalu, memang membuat pedandut asal depot itu tidak pernah sepi, dari kabar tentang calon pendamping hidupnya yang baru. Dari sederet pria yang pernah dekat dengan Ayu Ting-Ting dan datang ke rumahnya. Ada juga nama Bilis Syahputra, dan juga Ivan Gunawan, dan juga sempat jadi sorotan lantaran diduga memiliki kedekatan khusus dengan sang pelantun alamat palsu tersebut. Namun di saat yang sama, rupanya Ayu Ting-Ting lebih dirasa cocok bila bersanding dengan Boy William, kecocokan antara Boy dan Ayu diamini oleh para fans, dan tak jarang mereka mendoakan agar Boy dan Ayu segera kepelaminan. Selanjutnya, Boy dan Ayu Ting-Ting tampil makin mesra. Ayu Ting-Ting didoakan berjodoh dengan Boy William. Sosok artis multi-talenta Ayu Ting-Ting selalu menjadi sorotan. Lantaran menunjukkan kedekatan dengan Boy William. Meski datang dari background berbeda, Ayu Ting-Ting dan Boy William didoakan berjodoh. Kemesraan semakin diperlihatkan oleh penyanyi Ayu Ting-Ting dan seleb artis Boy William. Setelah sempat berseteru, dia membagikan foto bersama Ayu Ting-Ting yang terbaring di ranjang rumah sakit. Terlihat Ayu Ting-Ting mengenakan baju tidur berwarna hijau yang dibalut selimut coklat. Sementara itu Boy William duduk di samping tempat tidur memakai kaos dan celana pendek berwarna hitam. Ayu Ting-Ting lantas membalas unggahan tersebut dalam bahasa Korea Selatan. Yang menanyakan apakah kamu merindukanku? Ribuan warganet langsung memenuhi isi komentar unggahan Boy William jemuk Ayu Ting-Ting tersebut. Kedekatan Ayu Ting-Ting dan Boy William kembali mendapat sorotan. Hal ini dikarenakan terungkapnya fakta bahwa mereka berdua ternyata sempat tak saling tegur sapa selama 4 tahun lamanya. Masih penasaran dengan berita selanjutnya? Ikuti terus channel ini yang akan memberikan update terbaru tentang dunia selebriti. Serta jangan lupa tinggalkan komentar positifnya, agar kalian selalu ikut mendukung untuk update video terbaru berikutnya dari kami. Terima kasih telah menonton!